Instagram masih menjadi salah satu channel penjualan kita, cuma kalau dulu di tahun 2014 itu kita mulai hanya di Instagram, orang transaksinya masih manual, masih harus kirim di WhatsApp, kirim di Line, harus masih tanya-tanya gitu. Tapi kalau sekarang semuanya sudah otomatis, kita ada e-commerce kita sendiri, Instagram, Facebook hanya menjadi traffic aja, pengirim traffic ke website kita, dan transaksi semuanya terjadi di website kita. Jadi sudah benar-benar full otomatis 24 jam semua bisa beli. Terus ke depannya juga kita lagi mengembangkan sister brand kita, karena kan selama 5 tahunnya kita main di Priya, Men's Republic. Tahun ini kita baru sebenarnya berapa bulan yang lalu, 3-4 bulan lalu kita baru mengeluarkan, baru tes lah, tes launching sister brand kita namanya Women's Republic. Kita pengen coba menyasar ke supaya ada brand pria dan ada brand wanitanya juga. Jadi menggarap semua pasar begitu ya. Nah ini mungkin dari Mas Yasa mungkin tips untuk teman-teman yang memulai bisnis, bingung mau bisnis apa gitu ya, atau mungkin modalnya nggak ada gitu, bingung juga mulainya gimana caranya. Dengan cerita dari Mas Yasa kan semua kayaknya mulai terbuka nih, yang mungkin bisa dituliskan nih 1, 2, 3 tipsnya apa saja. Oke, mungkin saya punya 3 tips yang menurut saya ini yang membuat seseorang bisa memulai usaha. Tips yang pertama adalah keberanian. Ini adalah modal utama untuk memulai sebuah usaha menurut saya. Orang ada yang punya uang besar tapi tidak punya keberanian, dia nggak bisa mulai usaha. Ada orang yang nggak punya modal apa-apa, modalnya hanya berani aja, tapi dia bisa mulai usaha. Salah satunya saya, saya hanya modal berani, saya pengen coba, dan kebetulan ditambah juga saya punya keluarga yang punya nama baik networking di industri sepatu, sehingga udah saya cuma, waktu itu cuma anak usia 19 tahun, nggak punya duit apa-apa, modal berani aja datang ke pabrik di Bandung untuk meminta bikin sepatu. Itu pertama keberanian. Tanpa keberanian, nggak bisa dimulai. Cuma setelah keberanian, keberanian aja nggak cukup untuk mengembangkan usahanya. Karena ya keberanian hanya untuk memulai langkah pertama. Selesai berani melangkah, udah nggak bisa berani lagi. Tapi kita butuh yang namanya strategi. Artinya kita butuh yang namanya keilmuan. Jadi yang kedua adalah keilmuan. Keilmuan itu maksudnya pada saat saya mulai bisnis, saya mau punya pembukuan yang bagus. Itu bukannya pakai ilmu keberanian lagi. Itu benar-benar ilmu ya. Ilmu teknis, saya belajar, saya sampai kursus finance for non-finance, terus belajar HR, belajar apa, butuh yang namanya keilmuan. Nggak bisa cuma modal hajar aja gitu, modal berani aja gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ketekunan. Karena pada saat bisnis udah di tahun kelima seperti saya ini, udah mulai jenuh. Saingan udah mulai kelihatan banyak gitu ya. Betul, terus udah bukan naiknya dulu, mungkin di tahun pertama kita mulai bisnis bisa naiknya itu eksponensial kan. Bisa naik cepat banget. Tapi ada di tahun-tahun yang kita udah mulai stagnan, udah mulai banyak rugi-ruginya. Pilihannya adalah kita mau ganti lagi atau kita mau nyerah atau kita tekun terus ada di sana gitu. Nah jadi yang ketiga yang penting menurut saya adalah ketekunan untuk terus konsisten di bisnis yang kita mulai. Selamat menikmati.